Kericuan terjadi di rumah tahanan kelas 1A Solo kamis siang. Ricuh bermula dari saat salah seorang pembesuk menengok teman napinya di rutan tersebut. Sang tahanan menceritakan ada napi lain yang kerap memukul dan berlaku kasar. Tak terima dengan pelakuan kasar yang terjadi tersebut, sang pembesuk membawa puluhan orang dari sebuah ormas untuk memprotes kondisi dalam rutan tersebut. Ricuh lebih besar sebenarnya hampir terjadi di pintu utama rutan yang terletak di ujung timur Jalan Selamat Riyadi, Geladak. Masa melakukan aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan protes pada pengurus rutan agar lebih baik dalam mengurusi para warga binaan. Bentrok antara pengunjung dengan napi yang ada di LB, kita berharap untuk pengamanan khususnya di LB Solo tidak semacam ini karena kita sudah menelar sekitar 3-4 kali semacam ini terjadi di LB Solo. Kita berharap kenyamanan baik pengunjung maupun terhadap tahanan itu bisa dirasakan nyaman sehingga tidak ada sebuah keributan di pusatnya di LB Solo. Atas insiden ini sempat terjadi aksi saling lempar dalam rutan. 30 pembesuk yang tengah berada dalam rutan juga sempat panik. Situasi genting dapat terantisipasi setelah tim gabungan kepolisian dan TNI terjun ke lokasi untuk mengamankan. Atas kejadian ini, 13 narapidana yang diduga terlibat dipindahkan ke Lapa Semarang. Ricuh di rutan kelas 1A Solo bukan kali ini terjadi. Bentrok juga pernah terjadi pada 2018 silam, paling tidak tercatat ada 4 kejadian. Ya itu mematisipasi, jadi mematisipasi supaya tidak ada apa namanya keserahpahaman susulan. Artinya dari kelompok-kelompok yang telah kita identifikasi tadi, antara beras datang dari yang BDNU tadi itu kita pindah, pisahkan. Belajar dengan ada efek-efek yang lanjut.